Assalamualaikum Wr Wb Balik lagi di MoBagi Motivasi Bangun Pagi Jadi tadi kita baru aja nonton videonya Agung Apsah yang terbaru ya Yang judulnya Fintech Ini videonya menarik ya Karena pembahasannya sangat-sangat bagus Sangat-sangat milenial sekali Cocok dengan era-era kita seperti sekarang ini gitu Di tahun 2020 yang serba canggih Nah Fintech sendiri udah dijelaskan di videonya Agung Apsah Yaitu Financial Technology Dimana sekarang alat-alat pembayaran itu memang udah beralih ke era 4.0 Dimana perkembangannya itu pesat sekali ya Mulai dari zaman dulu Dari barter, dari emas, dari uang kertas Dan sekarang hingga uang elektronik Nah karena pembahasan videonya ini sangat bagus sekali Sangat menarik Tetapi saya ingin membedah nih Apa sih sebenarnya ingin saya bedah dari videonya Agung Apsah kali ini gitu Karena pembahasan beliau ini kan udah mantap gitu Udah jelas gitu ya Dengan gambar yang juga menarik gitu Tetapi ada satu poin Dimana saya merasa Ini perlu penjelasan lebih Biar semakin banyak orang yang tau tentang ini Dan semakin banyak yang dapet manfaatnya Apa itu Langsung aja kita lihat ke videonya Agung Apsah Baru setelah itu saya jelaskan gitu kan Oke langsung kita mulai ya Videonya ya Kita langsung dengerin ya Agung Apsah ngomong apa Kita kayak sehari-hari pake Gopay Kita kayak sehari-hari pake Gopay Paling benefitnya apa Oh lebih mudah untuk bayar Tapi Paling benefitnya apa Oh lebih mudah untuk bayar Itu maksudnya kita itu maksudnya user ya Atau pembeli gitu ya Memakai Gopay gitu Eh lebih mudah lah untuk bayar Nggak perlu bawa dompet gitu ya Untuk merchant Penjual-penjual yang ada di jalan Dan pake Gopay Bener-bener bisa merubah hidup Yes Nah untuk merchant Atau penjual-penjual yang ada di jalan Dampak Gopay itu bener-bener bisa merubah hidup Nah dari situ Bisa merubah hidup Kok dari konsumen Atau dari user Itu cuma untuk Memudahkan gitu Tetapi kok Untuk merchant bisa merubah hidup Nah tunggu ya Biasanya untuk dapat Tabungan dari bank itu Sebelumnya nggak bisa Dengan adanya Gopay Yang kerjasama dengan bank-bank ini Sekarang mereka punya akses Mereka punya akses gitu Karena apa Gopay ini bekerjasama dengan bank-bank ini Jadi mereka punya akses Fitur-fitur finance Dengan fitur-fitur finance gitu Nah semakin nggak ngerti gitu kan Yang pertama tadi Agong Habsa menyebut Dapat merubah hidup Si pemilik merchant Yang kedua Punya akses fitur-fitur finance Nah apa itu Jadi Merubah hidup Dan punya akses fitur-fitur finance Nah apa itu Nah itulah penjelasan kita Pada malam hari ini Oke langsung aja ya Penjelasan ini adalah Gambaran email saya Di beberapa bulan yang lalu Saya udah nyari disini Vinda ya Langsung aja ya Disini kalau kita perhatikan ini ya Dari bulan 7 Ini dari bulan 7 2019 Saya terus dikirimin email ya Selamat Anda terpilih mendapatkan pinjaman Sampai dengan 150 juta ya Ini kita mau jelaskan Apa sih yang katanya si Agung Habsa itu Sebuah fasilitas-fasilitas finansial gitu kan Oke Nah ini yang terbaru aja kita baca nih Tanggal 8 Januari 2020 kemarin ya Ini kalau kita buka disini Nah ini apa sebenarnya Nah ini kita baca ya Ini karena saya Kebetulan saya adalah Mitra GoFood ya Mitra partner GoFood Di bidang Gobis ya Jadi saya sehari-harinya Pemilik cafe gitu Pengelola cafe Jadi saya udah ikutan Gobis ini Di GoFood ini udah lama gitu Jadi mereka mungkin Meng-email saya Untuk menawarkan seperti ini Dan inilah yang mau saya jelaskan Mungkin ini juga Yang dimaksud dengan Bank Agung Habsa gitu Inilah yang dimaksud dengan Akses fitur-fitur finansial Itu yang dimaksud dengan Bank Agung Habsa itu mungkin ya Karena disini kita Jadi kayak saya ini Memiliki akses fitur gitu Fiturnya apa? Lihat nih Fitur pinjaman uang Sepertinya kita baca saja Resolusi bisnis kamu Membuka cabang-cabang Atau menambah varasi menu jualan kamu Jangan khawatir Semua dapat diwujudkan Dengan modal usaha Yang merupakan sel kerja Sudah lebih dari 50 Guru menurutkan Mau tau pendapat mereka Yuk simak Blah-blah-blah gitu kan Nah ini kita Kalau kita langsung aja ya Kalau kita buka ini ya Untuk Untuk Jika Jika Anda tertarik Saya tertarik buka ini Ini nanti isinya Seperti ini nih Kira-kira Gobis Cara mengajukan pinjaman modal usaha Findaya Oke ya Disini kita mengajukan Kita login dulu Gobis pasti teman-teman Semuanya Kalau yang udah go resto Go food Ya udah pasti tau lah ya Gobis ya Lalu disini kita Klik di menu financial service Lalu disini register ya Pelajari lebih lanjut Klik register Untuk mendaftar Lalu kita disini memilih ya Mau mengajukan pinjaman Berapa juta gitu ya Pastikan Anda mengisi Semua kolom yang ada Di formulir pendaftaran Nah Klik tombol submit Untuk menyelesaikan pendaftaran Dah cuma 5 langkah Sederhana aja Jadi memang Yang disini Yang saya mau olah Lebih lanjut Ini memang tentang Findaya ya Jadi Findaya ini Di emailkan kepada saya Melalui emailnya Gojek gitu ya Melalui emailnya ini tadi Di depan ini Melalui Gobis ya Masuk ke saya Dia itu menawarkan Gobis itu kerjasama Dengan Findaya Katanya Nah Findaya ini sendiri Adalah sebuah Nah ini nih Kita bisa baca nih Findaya ini sendiri Merupakan layanan finansial Berbasis teknologi Dengan misi sosial Blah-blah-blah Dan pelayanannya itu Ada tiga ya Ada Pay Later Ada GoModal Dan Invoice Financial Yang tadi dimasukkan Ke email kita itu Adalah yang GoModal Oke Tadi kalau kita udah Sama-sama sebut Saya tertarik Lalu kita Mendaftar Kita bisa Lihat ininya ya Jadi kayak Syarat dan ketentuan ya Kalian bisa baca disini juga Nah disini Tertulis Nah ini dari awal lah Nah Jadi pinjaman modal Usaha Findaya gitu ya Pinjaman modal Usaha Findaya Itu apa sih Pinjaman modal Usaha Findaya Adalah pinjaman modal Usaha Oleh Findaya Untuk merchant GoFood Yang telah memenuhi Kriteria Findaya adalah Salah satu Fintech Atau pinjaman Online terpercaya Di Indonesia Pinjaman modal Usaha Findaya Menawarkan pinjaman Dengan suku bunga Sangat rendah Flat 1,6% Per bulan Dengan maksimal Pelafon kredit Sampai dengan 150 juta Ditambah lagi Anda dapat Mengajukan pinjaman ini Tanpa harus Menjediakan Agunan Nah ini luar biasa nih bro Jadi Udah jelas ya Disini memang betul Kata Bang Agung Hapsah Bagaimana Dampaknya Gopay Itu bisa merubah hidup Nah ini mungkin saja Gitu kan Dampaknya Karena Kalian lihat sendiri Pinjaman duit Sampai dengan 150 juta Tanpa agunan Coba kalian pergi ke bank Kalian mau pinjam duit 150 juta Paling gak Kalian harus ada Sertifikat rumah Atau mungkin Sertifikat tanah Dan tanahnya pun Harus Sertifikat gitu loh Gak bisa alas hak gitu Dan disini tuh Tanpa agunan 150 juta Nah caranya bagaimana Gitu kan Nah ini caranya nih Mudah tuh Lihat tuh Apa fitur pinjaman Anda cukup mengisi form Di Gobis Katanya Tunggu 2 hari kerja Perjanjian kredit Pinjaman dengan tenor 2, 3, 6, 12, 18 Atau 24 bulan Jadi Pinjam 2 bulan Juga boleh bro Untuk penambahan Modal kerja Atau investasi Gitu kan Blah 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 Pembayaran cicilan Dilakukan per hari Dengan cara auto debit Dari goresto Atau Gobis Nah disini uniknya Dengan adanya Akses findaya ini Itu tuh Kita tuh dipotongnya Per hari bro Jadi berbeda Dengan pinjaman Pinjaman bank Yang umum gitu Karena mereka Biasanya per bulan ya Setiap bulan Tanggal jatuh tempoh Segini kita harus bayar gitu Nah disini tidak Ini adalah Pembayarannya itu Dilakukan per hari Dengan cara auto debit Dari goresto Nah buat kalian yang udah Memakai goresto Atau Gobis Kalian pasti tau lah ya Setiap gojek itu Memesan makanan Di tempat kalian Di merchant kalian Itu kalian kan Tidak menerima Uang cash lagi ya Jadi uangnya itu Akan masuk besoknya Ke rekening kalian Nah Sebelum masuk Ke rekening kalian Dia akan dipotong dulu Sesuai dengan cicilan kalian Disini gitu loh Nah itu lah Jadi opsinya adalah 1 juta Sampai 150 juta gitu ya Nah ini Kita bisa lihat Apakah saya dapat Mengajukan jumlah pinjaman Selain dengan opsi tersedia Tidak bisa Udah Kalian gak usah pinjam Ya disini sebutnya 1 juta Kalian nak pinjam 300 ribu Gak bisa bro Bagus pinjam sama kawan aja Kalau 300 ribu Terus disini 150 juta Kalian mau pinjam 200 Juga gak bisa Oke Kriteri apa saja yang perlu Saya penuhi Untuk dapat mengajukan Pinjaman modal usaha Finda ya Terdaftar sebagai Mitra GoFood Minimal 1 bulan Cuman 1 bulan aja bro Ya Allah Gampang nih syaratnya Terdaftar sebagai Mitra pada aplikasi Goresto atau Gobis Oke ini udah jelas ya Memiliki minimal 20 hari transaksi Active day selama 1 bulan Jadi dalam 1 bulan itu Warung kalian itu Gak boleh sering-sering tutup Minimal dalam 20 hari transaksi Kalian harus aktif gitu ya Dan itu saya rasa Lumrah lah Gak mungkin kalian Buka warung Tapi 1 bulan Cuman buka 5 hari Gak mungkin Semua keputusan Apakah mitra bisa Mendakkan modal Ditukan oleh Finda ya Jadi keputusannya Memang ditentukan Sama Finda ya Oke ya Dan sebenarnya ini Sangat-sangat mudah Sekali ya Lalu disini ada yang penting Beberapa potongan harian Harus saya tanggung Setiap harinya Jika saya mengambil Pinjaman modal usaha Potongan harian Dilakukan setiap hari Perhitungan potongan harian Dilakukan berdasarkan Jumlah cicilan bulanan Atas besaran pinjaman Modal usaha Finda ya Yang disetujui oleh Finda ya Dibagi 20 Oke Jadi contohnya gini ya Pinjaman modal Finda ya Yang disetujui 50 juta Tenor jangka waktu 24 bulan Berarti Cicilan pinjaman modal Usaha Finda ya Perbulan itu 2 juta Potongan hariannya itu Dibagi ya 20 Jadi 2 juta Dibagi 20 Jadi 100 ribu Kenapa pembaginya 20 Gitu kan Padahal pemotongan Dilakukan setiap hari Selama sebulan penuh Pembagi hari 20 Dilakukan sebagai Antisipasi apabila Terdapat kekurangan Kegagalan potong Pada merchant Setiap bulannya Gitu ya Jadi nanti Ya itu ibaratnya Untuk jaga lah Antisipasi Karena kalau dibagi 30 Kan nominalnya Terlalu apa ya Terlalu pas-pasan gitu Mana tahu Jumlah uang kalian Di gobis itu Gak sampai pada hari itu Oke nah ini Kita langsung aja Ke simulasinya ya Nah ini ya Kita bisa lihat ya Mulai dari Pinjaman 4 juta Kita bisa lihat disini Itu kalau cicilan Hariannya Kalau kalian ambil 1 tahun 12 bulan Itu cuma 1 harinya Itu dipotong 19.800 Bro Jadi kalau kalian Ambil 1 tahun Itu 1 harinya Dipotongnya Hampir 20.000 lah 19.867 rupiah Nah bagi pedagang Pedagang nih Kalau diambil duitnya 20.000 Kalian masih mampu gak Kira-kira Nah kalian kan bisa lihat tuh Kalian kebutuhan Pinjaman kalian Dan kemampuan Pembayaran kalian tuh Kira-kira cukup gak gitu kan Kalau 20.000 Sepertinya masih oke gitu ya Nah tapi Kalau kalian pinjamnya disini nih 150 juta nih Kalau kalian cuma Ambil 1 tahun Itu perharinya ya Perharinya kalian Akan dipotong 745.000 Perhari ya Jadi kalau pendapatan Goresto kalian Tidak sampai 745.000 Sepertinya kalian Jangan pinjam uang Di 150 juta lah Dan sepertinya juga Findaya juga Akan melihat kan Kalian punya transaksi Itu berapa Perharinya Karena Transaksi kalian itu Sangat-sangat Terdata Dan jelas Di situsnya Gobis gitu Jadi kalian juga Gak bisa pake orang dalam Biar Pinjaman kalian ini Disetujui gitu Biar pinjaman kalian ini Disetujui juga Gak bisa gitu Kalian gak bisa main orang dalam Bro disini Karena disini terlihat Dari data Nah bagaimana Mereka bisa melihat Data kalian Nanti saya akan tunjukkan Tapi saya jelasin Sedikit lagi disini Nah Kalau misalnya 745.000 Perhari ini Terlalu berat Mungkin kalian bisa cari Yang 24 bulan Seperti ini ya Ini kan 2 tahun nih 24 bulan Berarti 2 tahun Itu setiap harinya Kalian akan dipotong 432.000 ya Tetapi Kalian udah dapet 150 juta cash gitu Gak perlu agunan Gak perlu jaminan gitu ya Pokoknya kalian langsung Dikasih duit Setiap harinya Dipotong aja 432.000 Dan ini Yang kalian harus ingat Kalian tidak Menyetor ya Jadi uang ini Tidak kalian setor Ke Vindaya Tapi Vindaya ngambil sendiri gitu Ngambilnya lewat mana Lewat tabungan Gobis kalian Nih Saya tunjukin Tabungan Gobis Contoh ya ini ya Ini Gobis hari ini Adalah Ini ya 751.000 Gobis ya Nah ini contohnya Ini kita lihat Di angka Disini nih Kita bisa lihat disini nih Ini ada yang 700 Ada yang 400 Ada yang 500 Gitu kan Nah ini kalian bisa lihat Dari sini aja lah Gobis kalian berapa sih Perharinya biasanya masuk ke kalian Nah kalau kalian permintaannya itu Satu hari itu potongannya 200.000 Berarti kalau dilihat dari sini kan Masih masuk gitu kan Nah pokoknya Intinya kalian buka aja Gobis kalian Yang udah Bergabung di GoFood Partner Itu kan pasti punya aplikasinya tuh Nah masuk aja Lihat sendiri lah Kalian punya kemampuan berapa Oke Mungkin sekian dulu ya Kira-kira udah paham lah ya Tentang Vindaya ini Nah satu lagi ya Kita akan mendengar Terakhir kali Agung Habsa Tadi ngomong apa Biar lebih jelas lagi ya Kita kayak sehari-hari Pake GoPay Paling benefitnya apa Oh lebih mudah untuk bayar Tapi untuk merchant Penjual-penjual yang ada di jalan Dampaknya GoPay Bener-bener bisa merubah hidup Biasanya untuk dapat Tabungan dari bank itu Sebelumnya gak bisa Dengan adanya GoPay Yang kerjasama dengan bank-bank ini Sekarang mereka punya akses Kepada fitur-fitur finance Yang sehari-hari Kita take for granted Betul gak? Jadi Bener kan kata Agung Habsa gitu kan Jadi Mereka tuh kayak jadi punya akses Untuk mendapatkan Fitur-fitur finansial gitu loh Dan ini luar biasa gitu Karena fitur-fitur yang Konvensional Yang melalui bank biasa Itu gak segampang ini bro Ini gampang sekali gitu loh Dan satu lagi Jadi bener kata Agung Habsa Dampaknya GoPay Bener-bener bisa merubah hidup Nah kira-kira yang saya mau jelaskan hari ini adalah itu Bagaimana mereka gak merubah hidup bro Kalian lihat sendiri kan Dengan hanya Setiap hari dipotong aja duitnya Tetapi uang cashnya udah di tangan Nah uang cash itu untuk apa? Bisa untuk memperbaiki Merenovasi cafe atau tempat makan mereka Atau bisa membuat cabang baru Atau bisa merenovasi dapur baru Atau bisa menambah-nambah menu-menu baru Pokoknya Bener-bener bisa merubah hidup orang banyak Ya mungkin sekian dulu video kita pada malam hari ini Tentang apa sih sebenarnya Agung Habsa tuh Sampaikan dengan GoPay ini Bener-bener bisa merubah hidup orang Atau bener-bener bisa dapat Fasilitas-fasilitas finansial yang sebelumnya gak pernah ada Mudah-mudahan sampai disini kalian semua bisa paham Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini Sampai ketemu di video-video selanjutnya Saya Windy Cahaya diundur diri Bye-bye Sub indo by broth3rmax